Intro Ada sebuah kasus seorang wanita yang mencuri Ada seorang wanita mencuri Terus kemudian diurus kasusnya case ini Hendak didirikan had atas wanita itu Wanita ini akan dipotong tangannya Namun, para sahabat melihat Ah janganlah, jangan dipotong, kasihan Soalnya wanita ini dari golongan mulia Dari kabilah yang mulia punya jasa atas Islam Nanti kalau dipotong dia Malulah kabilahnya nanti Ya, sementara kabilahnya ini punya jasa besar Terhadap perjuangan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tapi ya, dia mencuri Mencuri dalam ukuran tertentu Dan mesti didirikan had atasnya Mesti dipotong tangan Para sahabat melihat Karena pertimbangan politis Dan lain-lain Janganlah, jangan dipotong Namun mereka mau bicara kepada Rasul takut Segan Oke Akhirnya mereka bilang Ah yang berani bicara kepada Rasul Cuman Usama Usama bin Zaid bin Haritha Kesayangan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya mereka membujuk Usama bin Zaid bin Haritha Ya Usama Coba Tolong kau bilang kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jangan potong tangannya Kasian Karena pertimbangan politis ini Oke Akhirnya Usama berbicara kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Ini para petua Quraish Bilang Katanya kalau bisa Jangan dihukumlah Kasian nanti Oke Ditawar Namun Rasul Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya Ihmarra wajhu Memerah mukanya Marah Sehingga jadi Merah mukanya Marah Dan dia berkata Apakah kau mau menawar Di antara hukum-hukum Allah Terus dia berkata Wallahi innama ahlaka man kana qablakum Iza sarako fihimu Fihimu da'if Hakamu Atau qadau alaihi Wa iza sarako fihimu syarif Taraku Demi Allah Sesungguhnya kaum terdahulu Sebelum kalian Ini mereka hancur semuanya Karena apa? Salah satu alasannya adalah Apabila ada orang lemah Di antara mereka Orang miskin Di antara mereka mencuri Mereka hukum Tapi kalau ada orang mulia Di antara mereka Yang mencuri Mereka biarkan Tak mereka hukum Karena itulah Mereka jadi hancur Kaum-kaum terdahulu Dan kemudian Rasul s.a.w.t Melanjutkan ucapan itu Yang terkenal Wallahi Lau saraqat Fatimatu Bintu Muhammad Lakota'atu Yadaha Demi Allah Kalau Fatimah Anaknya Muhammad Mencuri Yang di Fatimah Mencuri Aku sendiri yang potong tangannya Ketiri Ketiri Dan kemudian